Intro Anggota Komisi 6 DPR RI Melanie Leimena Soeharli menyoroti sektor perhubungan Provinsi Maluku dalam rangka mendukung potensi laut untuk distribusi dan ekspor. Ditemui saat kunjungan kerja reses Komisi 6 DPR RI ke Provinsi Maluku, belum lama ini, Melanie Leimena Soeharli mengatakan, melihat kondisi ekspor ikan yang mayoritas menurun, Maluku justru memiliki tren ekspor yang meningkat signifikan. Menurut Melanie, hal tersebut harus mendapat perhatian dari pemerintah perihal dukungan sektor perhubungan, terutama transportasi laut, supaya kegiatan distribusi ikan dan ekspor ikan dapat mempermudah para pelaku industri. Jadi perkembangan dari sektor perhubungan, kemudian angkasa puranya, terus perindo, kemudian juga dengan sektor parahwisatanya, semuanya harus bersinergi sehingga program-program yang tentunya bagus untuk kemajuan bangsa dan negara juga harus dinikmati oleh masyarakat Maluku. Jadi jangan sampai pembangunannya bagus dan terkenal dan menghasilkan dana yang besar, tetapi rakyat Maluku tidak merasakan. Selain itu, Melanie Leimenasuharli juga menyoroti sektor wisata provinsi Maluku. Menurutnya, seluruh BUMN terkait baik perhubungan maupun sektor pariwisata harus dapat bersinergi untuk mendapatkan hasil yang maksimal sehingga dampak positif kegiatan ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat Maluku khususnya bagi para pelaku UMKM. Dari Provinsi Maluku, Panji Prabowo, TVR Parlimen melaporkan.